Intro Assalamualaikum semangat pagi Indonesia Pada pagi yang ceria hari ini AGRTV bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sharing kembali Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian Dan harapan kami Bapak Ibu diberikan kesehatan yang luar biasa Dan harapan kami Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam aktivitas sehari hari Tapi menurut kalian Pada pagi hari ini kita akan menulis Besok yang sangat luar biasa Yaitu tentang Membuka tabir Law of Attraction Hukum tak menarik Pada seri pagi hari ini Yang kita bicara tentang law of Attraction Itu tentang hukum tarik menarik Hukum ketertarikan Dengan salawat yang akan kita sampaikan Semoga materi ini akan berkenan untuk Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita akan membahas runtas Dan ini kita akan bahas secara detail Dan kita mulai dari titik nol Semoga apa yang kami sampaikan nanti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian Tema yang menarik pagi hari ini Itu membahas tentang Hukum ketertarikan Dan pembahasan ini Sangat panjang Semoga Ketika kita akan membahas tentang ini Bapak Ibu bisa Bisa Sharing Pengalaman Tentang apa yang Bapak Alami dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian Hukum ketertarikan pada pagi yang sekalian hari ini Ini akan membahas Banyak hal Dari kehidupan Tentang bagaimana mendapatkan rejeki Bagaimana mendapatkan cinta dan persahabatan Bagaimana kita mendapatkan keharmonisan berkeluarga Kemudian mendapatkan kesehatan yang prima Kemudian bagaimana kita mendapatkan perjalanan wisata rohani maupun wisata Jalan-jalan luar bumi Bersama keluarga Dan Bagaimana pembahasan ini sangat Menyenangkan Sehingga Harapan kami Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menerima Apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini Tema kali ini adalah Setelah kita kembali ke titik nol Jadi Pada Pagi hari ini Sesuatu yang dimulai dari titik nol Itu merupakan Sebuah pekerjaan yang Sangat luar biasa berat Karena kita ketahui bahwa Ketika kita bicara sesuatu program Sesuatu rencana Sesuatu tindakan aksi dan lain-lain Bila dimulai dari titik nol Maka Semua sumber daya kekuatan dan lain-lain Semua sudah dipersiapkan Cuma kembali kepada Persoalannya adalah Semua aktivitas yang kita akan bangun Itu mulai dari titik nol Bapak Ibu akan memiliki perubahan Kini pada titik nol Ini merupakan Sebuah Materi yang Sangat luar biasa Dan kita akan membahas Mulai dari titik nol Dan harapan kami Ketika pembahasan ini Sudah sampai puncaknya Nanti Maka Bapak Ibu akan memiliki perubahan Hukum ketertarikan Ketika kita akan membahas tentang Hukum ketertarikan Law of Attraction Itu Pada prinsipnya Merupakan Sebuah tindakan Yang dilakukan oleh Makhluk hidup Terlalu tidak ada manusia Terhadap Makhluk hidup lain Ketika kita berpikir positif Maka Untungan akan berpikir positif Bertindak dan berpilaku Hal hal yang berpikir positif Tapi ketika kita Berpikir negatif Untungan akan menciptakan Suasanya yang berpikir positif Jadi Law of Attraction Itu bagaimana kita Membuat warna Dalam kehidupan kita Sehari-hari Apa yang kita pikirkan Maka itu apa yang terjadi Itu merupakan rahasia tentang Love of Attraction Sehingga Ketika Bapak Ibu berpikir negatif Maka Meningkuman akan menciptakan Yang sama Apa yang Bapak Ibu pikirkan Bapak Ibu sekalian Banyak orang tidak mengetahui tentang Hukum terpertarikan Sehingga Dalam kesehariannya Mereka melakukan aktivitas Menikuti Kondisi yang ada Karena kita ketahui Bahwa Mereka melakukan aktivitas Sehari-hari Itu melalui saja Tanpa Program Perencanaan Dan lain-lain Tanpa Planning Dan lain-lain Sehingga Mereka bertindak Dan berpilaku Sesuai dengan kondisi yang Kondisi yang ada Kondisi yang tersedia Dalam hal ini Nah Mereka tidak tahu bahwa Apa yang mereka lakukan Itu sangat berpengar sekali Terhadap Lingkungan yang mereka Temui Jadi Banyak orang Beranggapan Bahwa apapun yang dilakukan Itu tidak berpengaruh pada orang lain Padahal di hukum Law of Traction Itu jelas Digambarkan bahwa Apa yang anda pikirkan Maka itu akan terjadi Nah Jika itu Terjadi Terus menerus Maka Tidak menutup kemungkinan Bapak ibu Banyak hal-hal yang Seharusnya Bermanfaat Bapak dan ibu Tapi Karena Ini didiakan Begitu saja Maka Akan terjadi Sesuatu yang tidak Kita inginkan Itu akan Berkembang Begitu cepat Artinya Jika hal-hal itu Bersifat Buruk Maka Itu akan berkembang Dengan hal-hal yang Dicipat Buruk Maka Maka Itu Bapak ibu Ketika kita Menentang The law of Attraction The law of Attraction Maka Kita harus Berhati-hati sekali Dalam Bertindak dan berlaku Bahkan Berpikir Untuk dirinya Bapak ibu Bapak ibu Sekalian The law of Attraction Itu merupakan Kata kuncinya adalah Apa Yang Anda Bikirkan Itu akan Berpengal Pada orang lain Itu Kata kunci The law of Attraction Jadi Bapak Berpikir Positif Maka hasilnya akan Menciptakan Suasana yang Positif Dan Sebaliknya Bapak ibu Jika Bapak ibu Berpikir Negatif Maka Bapak akan menciptakan Suasana Yang bersifat kejahatnya Jadi Karena The law of Attraction Itu terkait Dengan Berpengaruh Terhadap diri Bapak terhadap orang lain Maka Bapak ibu Harus memiliki Peranan yang Penting sekali Dalam menciptakan Suasana Yang Sesuai Apa yang Direncanakan Diharapkan banyak orang Nah Bapak ibu Sekarang Karena kita Memulai dari sesuatu yang Baru Maka Kita akan Memulai Dengan Kondisi Saat Ini Artinya Siapapun Anda Bapak ibu Kalau Dihat Dari Bapak ibu Isianya Masih Umur 20 30 40 Bahkan 50 Tahun Dan Sampai 60 Tahun Ponsep Ponsep Dendau 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 Ini Akan Tetap Berlaku Dalam Kehidupan Bapak ibu Artinya Tidak ada Kata Terlambat Untuk Menjadi Lebih baik Nah Bapak ibu Sekalian Banyak Hal Yang Akan Kita bahas Hal Ini Dan Itu Sangat Penting Dendai Sekali Buat Kehidupan Bapak ibu Sekalian Bahwa Banyak Orang Menginginkan Kehidupan Yang Luar Biasa Bagus Dan Sehingga Mereka Ingin Bagaimana Metode Cara Untuk Merubah The Law Of Expression Memulihkan Konsep yang Sangat Sederhana Dan Mudah Dipraktekan Dan Hasilnya Luar Biasa Walaupun Benas Berdasarkan Penelitian Yang Gauh Sebelumnya The Law Of Expression Ini Masih Dalam Proses Yang Luar Biasa Tetapi Berjalan Waktu The Law Of Attraction Memberikan Kontribusi Yang Banyak Sekali Dalam Kehidupan Manusia Secara Secara Ilmu Punah Tahuan The Law Of Attraction Ini Merupakan Satu Metode Satu Model Bagaimana Merubah Hidupan Dan Bapak Ibu Sekalian Kita akan Bahas Lebih Jauh Di Law Of Attraction Kita Akan Ungkap Rahasia Rahasianya Bagaimana Cara Untuk Mencari Dan Mungkin Nanti Bapak Ibu Akan Bagaimana Cara Supaya Kita Memiliki Rejeki Yang Melintas Jadi Bagi Mereka Yang Punya Masalah Keuangan Maka Pembahasan Tentang Rahasia Menjadi Orang Kaya Ini Menjadi Sebuah Tema Yang Paling Dicari Nah Selagi Dari Bapak Ibu Kita Berharap Komunikasi Yang Efektif Baik Dan Dalam Diri Bapak Ibu Sekalian Terhadap Orang Lain Atau Terhadap Dengan Lingkungan Nah Kalau Bapak Ibu Sudah Memiliki Pasangan Maka Keharmonisan Keluarga Nah Berkaitan dengan Karir Ini Bapak Ibu Kalian Mungkin Bapak Ibu Akan Bagaimana Caranya Bapak Ibu Menempatkan Posisi Yang Strategis Di Bidangnya Masing-masing Nah Di Law of Attraction Nanti Bagaimana Bapak Memiliki prestasi Di pekerjaan Bapak Masing-masing Dan Kita berharap Hukum Ketertarikan Ini Menjadi Sebuah Model Untuk Bisa Menubah Bapak Ibu Menjadi Baik Jadi Banyak sekali Hal Yang Kita akan Bahas Bapak Ibu Tentang Rahasia Law Of Attraction Dan Yang 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 kita lihat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita bahas lebih jauh tentang The Law of Attraction dan kita mengungkap rahasia tersebut, saya berharap Bapak-Ibu bisa mendengarkan video-video yang kami lalu tentang bagaimana Bapak-Ibu memanfaatkan kekuatan pikiran. Jadi, kita kata-kata, bahwa kekuatan pikiran itu memiliki peranan penting dalam The Law of Attraction. Jadi, Bapak harus tahu tentang bagaimana kerja otak ini dan bagaimana kerja otak ini. Jadi, penting sekali Bapak-Ibu bisa menerima konsep yang kami sampaikan pada Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ada video kami tentang cara mengaktifkan kekuatan hati dan pikiran. Nah, ini kita bahas di bab 1, bab 2, bab 1, bab 2. Kalau tidak salah, kita bahas tentang kekuatan hati dan kekuatan pikiran. Nah, di situ Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu mengatakan tentang kekuatan pikiran, maka Bapak-Ibu akan tahu mana kerja otak ini dan mana otak anak. Dan itu dibahas secara tuntas di materi tersebut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu harus menguasai materi supaya ketika kita bicara tentang The Law of Attraction nanti, Bapak-Ibu tidak minggu. Mungkin bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Kalau bahasa kita tanya, ini maksudnya apa ya? Kok saya tidak paham-paham? Semoga dengan materi yang tadi saya sampaikan, Bapak-Ibu harus menguasai materi tentang kekuatan pikiran baik otak kiri dan otak kanan. Lebih jauh Bapak-Ibu tentang otak kiri dan otak kanan, kita membahas tentang otak kanan terkait dengan mental block. Nah, di situ Bapak-Ibu akan bisa mengetahui secara detail apa saja yang menghambat kekuatan pikiran bekerja. Nah, salah satunya adalah mental block. Rasa takut, benci, marah, tersetul lainnya kita bahas dan Bapak-Ibu bisa lihat di video tersebut supaya Bapak-Ibu mengerti bahwa ternyata banyak hal yang membuat kita terhambat karena salah satunya disebabkan oleh mental block. Nah, mental block ini mengalami banyak sekali, Pak. Ada masalah dengan hati, eh, masalah dengan perasaan yang sakit hati, benci, marah, dan lain-lain. Itu kita tuntaskan. Nah, di materi satu dan dua itu kita bahas dan mudah-mudahan Bapak bisa mengerti, Oh, ini kerjanya otak kanan. Nah, ini paling penting. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu. Di kekuatan hati juga saya bahas tentang visualisasi. Bagaimana kita menciptakan sebuah impian dengan metode visualisasi. Nah, di situ Bapak-Ibu saya bahas tentang bagaimana visualisasi yang benar dan efektif dan target yang Bapak inginkan dapat. Nah, nanti di materi rahasia law of expression kita bahas nanti, visualisasi merupakan bagian dari materi yang kita sampaikan. Jadi, supaya Bapak-Ibu bisa menerima materi secara utuh dan mengikuti perkembangannya, materi tentang visualisasi harus dapat dikuasai setelah bidang ini. Jadi, kita bahas di perlaksanaan di kekuatan hati dan pikiran di materi dua dan tiga, ketiga dan tiga. Nah, Bapak bisa cari tahu. Tidak ada primisnya, Bapak bisa lihat kekuatan hati dan pikiran di situ ada dalam bahas tentang visualisasi. Nah, mudah-mudahan Bapak-Ibu ketika Bapak sudah menguasai otak kiri, otak kanan, kemudian visualisasi, yang terakhir adalah sugesti. Nah, sugesti merupakan dari rahasia yang diungkap di law of expression. Dan kami sudah bahas di awal, dan ini nyangguh saja Bapak-Ibu. Semoga Bapak-Ibu paham. Jadi, harapan kami Bapak-Ibu bisa mengikuti materi sugesti di awal, supaya Bapak-Ibu ikuti rahasia dari law of expression yang kita bahas, jadi Bapak-Ibu tidak bingung. Nah, disitu kita bahas tentang sugesti. Dan benar-benar Bapak sudah paham. Dan ini merupakan sesuatu yang saya menguasai Bapak-Ibu. Setelah materi, kita menanggung kapasian law of expression dengan solawat. Maka, nantinya diharapkan kita memiliki perubahan kehidupan yang lebih baik. Dan, kenapa kami memberikan solusi dengan maksudnya syarat? Ini merupakan ciri khas karakter bagi mereka yang meyakini, akan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia terbaik berlian Allah. Maksudnya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bagian dari kehidupan mereka, kita merupakan orang yang memiliki pantan, maka kita akan mengiringi perjalanan di law of expression ini dengan solawat. Nah, kita akan minta Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu akan bertanya kepada kami, apakah ini ada tolerasinya dengan hukum ketertarikan, solawat Nabi? Mungkin kita akan membahas selanjutnya. Yang jelas, Bapak-Ibu, semua materi yang akan kita bahas pada rahasia, love of expression, dengan solawat Nabi, ini akan kita menyediakan materinya secara. Mudah-mudahan ini bermakna Bapak-Ibu, dan ini sebuah pengantar, dan nanti kita akan membahas satu persatu. Yang pertama mungkin dikembangkan, bagaimana kita menjadi kaya dan bangka. Mari kita bahas. Mungkin itu saja Bapak-Ibu, pengantar bawah dari saya, dan selanjutnya Bapak-Ibu, Ibu mengikuti perkembangan materi, terasnya love of expression, bersama kami. Supaya Bapak-Ibu bisa mengikuti materi-materi yang kami sampaikan nanti, Bapak-Ibu, maka bapak-Ibu bisa subscribe video ini, kemudian bunyikan loncengnya, supaya Bapak-Ibu bisa menerima notifikasi. tapi yang paling penting notifikasinya, yang umum Pak, yang semuanya, semua materi bisa, 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 Bapak terima ini, bukan hanya personalan, tetapi semuanya materi ini, itu akan Bapak-Ibu terima. Jadi loncengnya digunyikan Bapak-Ibu, supaya bisa menerima notifikasi. Jangan lupa share, like, and comment. Nah, Bapak-Ibu, ketika materi ini tidak berpunan, atau Bapak ingin request ke materi, nombor Bapak, memberikan komentar atau komentar di HDOTV. Oke, sudah cukup. Mudah-mudahan dibermanfaat. Sampai jumpa kepada materi yang berikutnya, rahasia love of reflection, kembali kembali kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.